Jangan sembarangan mengunggah video di media sosial, karena menyebarkan video sesat membolehkan jemaah pondok pesantren bertukar pasangan, pengunggah video akhirnya berurusan dengan polisi. Video yang diduga berisi aliran sesat yang membolehkan jemaah untuk bertukar pasangan viral di media sosial. Video ini pun menuai beragam kecaman hingga meresahkan banyak orang. Dalam video yang beredar luas itu, menampilkan dialog empat pemimpin pengajian dengan beberapa jemaah laki-laki dan perempuan. Salah satu pemimpin menyampaikan, para jemaah diperbolehkan bertukar pasangan, asalkan sama-sama saling suka. Seorang pemimpin pengajian pun menyebutkan, jika itu adalah aturan yang ada bagi jemaah yang bergabung dalam pengajian. Diketahui video pertama kali diunggah akun Youtube Mbah Din. Akun Youtube itu disebut-sebut milik Samsudin, atau yang terkenal dengan nama Gus Samsudin. Pemilik akun Youtube Mbah Din sekaligus pemilik pondok pesantren Nurusi Siva Nusantara, Samsudin, akhirnya diperiksa oleh subdit 5 siber ditreskrimsus polda jatim kamis siang. Samsudin menjalani pemeriksaan hampir sembilan jam sejak dijemputi kediamannya kamis pagi. Polisi menyebut status Samsudin masih menjadi saksi. Ada tiga orang lainnya yang ikut menjalani pemeriksaan sebagai saksi, salah satunya orang yang merekam konten tersebut. Jadi begini, saudara Samsudin ini kan dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghampat penyidikan, sehingga dilakukan upaya penyebutan oleh penyidik ditreskrimsus polda jatimu. Masih pemeriksaan, masih pemeriksaan. Masih saksi semua, termasuk Samsudin juga masih saksi. Semua sekarang ini masih saksi semua. Sebelum dijemput polisi, diperiksa Samsudin sudah memberikan klarifikasi. Menurutnya, video itu hanyalah konten dan dibuat dengan tujuan untuk menaikkan penonton. Video yang saya buat itu untuk edukasi atau untuk hiburan. Samsudin juga meminta maaf karena sudah membuat masyarakat gaduh dan resah. Tim Liputan CNN Indonesia Intro